Intro Perseteruan Medina Zain dan Marissa Ica nampaknya belum akan berakhir. Medina melaporkan balik selebgram Marissa Ica terkait dugaan pencemaran nama baik ke Polda Metro Jaya pada Rabu 5 Januari 2022. Medina sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka terkait laporan yang dibuat Ica pada September 2021 yang lalu. Medina mempermasalahkan tudingan Ica terhadap Medina soal penyogokan untuk masuk dalam daftar 50 orang terbaik di Indonesia tahun 2021. Kuasa hukum Medina juga menyebut Ica menuding kliennya dilarang bepergian ke luar negeri oleh pihak imigrasi. Ica dilaporkan terkait dugaan pencemaran nama baik via media elektronik yang tertuang dalam Undang-Undang ITE serta KUHP. Polda Metro Jaya sebelumnya telah melakukan mediasi kepada Medina dan Ica, namun proses tersebut gagal. Lalu, bagaimana akhir dari drama kedua wanita ini akan terjadi? Terima kasih telah menonton!